Ya, pemirsa rekrutmen petugas Pantarlih resmi berlangsung sejak habis kemarin. Dari seribu lebih kebutuhan untuk data sementara yang telah mendaftar, baru 125 orang calon Pantarlih. Masa pendaftaran petugas pemuktahiran data pemilih atau Pantarlih untuk Pilkada 2024 telah dibuka sejak 13 Juni kemarin dan akan berakhir pada 19 Juni besok. Untuk pendaftaran sendiri, para calon Pantarlih cukup menyerahkan dokumen pendaftaran kepada panitia pemungutan suara di masing-masing desa dan kelurahan. Komisioner KPU Muarujambi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Desmaradewi mengatakan, Untuk Pilkada tahun ini, KPU membutuhkan 1.140 petugas Pantarlih untuk 791 tempat pemungutan suara yang tersebar di 155 desa dan kelurahan. Desmaradewi menegaskan, dari pemetaan sementara yang dilakukan KPU, dari ratusan jumlah TPS, terdapat 442 TPS yang nantinya cukup 1 petugas Pantarlih. Sisanya 349 TPS, terdapat 2 orang petugas Pantarlih yang akan melakukan pencocokan data kependudukan potensial pemilih Pilkada. TPS yang memiliki 2 petugas Pantarlih tersebut merupakan TPS yang jumlah DPT di atas 400 pemilih. Ya Bu, terkait dengan rekrutmen Pantarlih, kabarnya hari ini sudah mulai dilakukan? Ya, Alhamdulillah hari ini sudah mulai pengumuman dari tambah 13 sampai 19 Jumat. Untuk berkesnya mereka kumpulkan ke mana Bu? Ke PPS masing-masing. Di sekretariat PPS masing-masing ya? Ya, PPS masing-masing desa ya. Itu jumlah Pantarlih yang kita butuhkan berapa Bu? Jumlah Pantarlih yang kita butuhkan itu berjumlah 1140 Pantarlih dari 791 TPS. Itu untuk 155 desa dan perurahan? Ya, itu untuk tersebar di 155 desa dan perurahan. Untuk TPSnya berapa tadi Bu? 791 TPS. Itu dari angka DPT berapa tuh? Oh, ini hasil dari DP4 ya. DP4 kita berapa? 313940 kalau yang terakhir peminggu ya. Diketahui berdasarkan catatan sementara dari Komisi Pemilihan Umum Muarujambi. Terdata baru 125 orang calon Pantarlih yang sudah mendaftar di masing-masing PPS. Desmara juga berpesan kepada PPS agar dapat selektif dalam penjaringan anggota Pantarlih. Dovia Putri Sanjaya, Jik TV melaporkan.